Intro Boleh ngobrol gak sayang? Boleh Kenapa kata-kata ini yang muncul? Itu bisa jadi makna ajakan Dan bisa jadi makna Makna gini, merayu Atau makna permohonan Maaf itu Kenapa? Bagaimana cara mengatasi Atau menghadapi komunikasi Yang tidak lancar antar suami istri Mau tahu? Mau tahu? Atasi masalah Tanpa membuat masalah baru Saya bilang atasi masalah Tanpa membuat masalah baru Kalau yang itu mengatasi masalah Tanpa masalah bu Ini beda produk Artinya apa? Padamkan api dengan air Padamkan api dengan air Tidak akan menyelesaikan masalah Dengan meninggalkan masalah Tapi mendiamkan masalah Untuk mencari saat waktu dan tempat yang lebih tepat Aman 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 Kalau begitu Kepada suami istri Yang lagi marahan Suami harus banyak diem Terus bagaimana cara komunikasinya Kalau suami diem Karena ketika marahan Hati-hati suami Hati-hati suami Kalau keluar dari mulutnya kata-kata Itu jadi hukum Kamu sudah seperti ibuku Itu talak itu Karena sudah mau nyerupakan ibunya dengan Istrinya dengan ibunya Haram gak tidur Haram gak menikah sama ibu Berarti tidak bisa Dia sudah haramkan Itu sudah mengharamkan Kalau perempuan berkata Talak-talak-talak-talak-talak-talak Itu tidak jatuh hukum Tapi kalau laki-laki berkata talak Hati-hati Solusi yang terbaik Cari penengah Yang bisa menggabungkan Cari penengah Yang bisa menghubung Ibaratnya Media 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 apa namanya itu Mediasi Mediasi yang baik Bukan mediasi yang membuat Eh putuskan aja Jangan Mediasi yang mau menggabungkan Bukan provokator Bukan provokator Bukan gunting yang dicari Tapi lem yang dicari Untuk merekatkan Oh kalau yang ini penghubung saya Pasti sudah cerai lah saya Karena memang gak suka dengan rumah tangga saya Oh ini kayaknya mau nih Makanya Permuda pernikahan Perambat perambat percayaan Perambat Ini bahaya nih Sekarang Bagaimana bentuk komunikasinya Ingat Bentuk komunikasi yang dipakai Adalah bentuk komunikasi Dari hati ke hati My heart Karena kucu kutahai Ada Ada sesuatu di dalam hati Karena hidup ini Kami kucu kebegap Keadaan sedih Keadaan senang Makanya bagusnya Kalau mahabatain Ada cinta di situ Itulah film-film India saya Kolektor film India Pak Ustadz ya Enggak istri saya Suka nonton film India Jadi gitu Mohon maaf Jamaah Benar Saya tinggal ikut nonton aja Gini Mohon maaf Sukai apa yang disukai dia Masya Allah Cintai apa yang dicintai dia Betul Perbanyaklah berbicara Menjadilah pendengar yang baik Betul Kenapa sayang Saya masih penasaran malas tadi Itu film India yang beli siapa Kasih idinya Saya Masa Kok Pak Ustadz yang ngapal judul-judul Tapi saya yang pesan sih Enggak Aduh ya Allah Pak Ustadz sebentar tahan dulu ya Ustadz siam sebentar dulu Saya mau kasih kesempatan lagi Sama Jamaah yang ada di studio Untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz Maulana dan juga Ustadz siam Silahkan yuk Jamaah yang mau bertanya Silahkan angkat tangannya bu Ayo sebentar Ini Oh ini Dari tadi di belakang saya yang bisik-bisik Ternyata ibu itu Ibu yang baik kecematan silahkan bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Ustadz Tapi masih selalu bertengkar Dan kakak saya juga mengadu sama saya begitu Terus setiap diberi saran Dia saling menyalahkan Jadi saya habis pikir Pak Kok udah lama bulan tahun menikah Kok dia belum bisa saling memahami gitu Salahnya dimana ya Ustadz ya Salahnya adalah Apa? Tahu gak salahnya? Apa? Saya pikir salahnya Karena ibu namanya itu gini Coba kalau ibu namanya itu gitu Pasti gak ditanya Salahnya itu gini Coba perhatikan semua Kadangkala kita jadi penonton dan komentator yang tidak tepat Melihat keluarga orang yang selalu bertengkar tiap hari Tahu gak? Itulah komunikasi mereka Bapak sini dong Tunggu ma Ayo saya Anak memang begitu Oh emang caranya begitu Caranya memang begitu Ada memang gaya komunikasi keluarga juga begitu Ingat ya Pertengkaran dalam rumah tangga itu adalah bumbu-bumbu Sehingga ada kata maaf dibaliknya Oh Boleh saja pagi dia bertengkar Siang bertengkar Soro bertengkar Malah aku cari Wih Tapi ingat Kalau ada yang seperti itu Menjadilah pendengar yang baik Betul Jangan Oh kenapa sih Kenapa sih sudah lama menikah Tapi kan diambilkan lagi Coba tanya dulu Itu yang sudah lama menikah Anaknya berapa? Dua Pak Itu bertengkar saja Anaknya dua Seandainya dia tidak bertengkar Dua puluh anaknya Bertengkar saja dua Tengkar itu bukan saya Tapi kakak saya Iya Yang saya maksud kakaknya Tugini Yang namanya Tugina Tugini Tugitu Ya Tugina Tugini namanya Kakaknya Tugitu Di atasnya lagi Tugina Adiknya lagi Tugiti Mohon maaf Itu begitulah Jadi Jadilah pendengar yang baik Tersenyumlah bahagia Dengarkan curhatan dia Lihat aja Nanti dia balik lagi Cuma jangan jadi kompor Betul Ditambahkan Kalau Rasulullah Gimana sih Rasulullah? Kalau di dalam Al-Quran Surah Al-Insya Mengatakan Allah ciptakan dua kesulitan Terus Allah ciptakan satu kesulitan Dan Allah ciptakan dua kemudahan Gitu loh Semakin sering bertengkar Mungkin semakin Semakin keras cintanya Semakin cintanya Jadi maksud daripada ayat itu Orang tidak akan pernah merasakan Indahnya naik mobil Kalau tidak pernah naik motor Betul Orang tidak akan merasakan Indahnya naik motor Kalau tidak pernah naik sepeda Orang tidak akan merasakan Naik sepeda Indahnya naik sepeda Kalau tidak pernah jalan kaki Jadi sebenarnya ujian itu Diberikan dari Allah Supaya kita tambah Menikmati nanti Coba Kamu sinang dong Kamu mau kemana? Nah ini Tahu gak bu kenapa bu? Ini lagi cacingan Numpah-numpah cacing Kalau udah 6 tahun Ini kalau aku lihat Umar Aku kayak berkaca gitu Oh gitu Berkaca di air keruh Astagfirullahaladzim Salah pilih dong Saya Ya Allah Ya Allah Kori Jangan gitu Itu pedes banget Ya Allah Jangan gitu Ya Allah Enggak Bucanda 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 Saya gini Saya tuh seneng banget Kalau yang hadir itu suami istri Iya Jadi kelihatan Betul Dulu pernah datang Ke Gina ya Gina sama suaminya Ke Gina sama suaminya Itu gitu juga Ambil juga Nih Coba Ini kan istri nih Istri kan tipikalnya orangnya yang agak Lebih belak-belakar Lebih keras Lebih maunya to the point Gitu loh Dalam menghadapi istri nih Selama 6 tahun Bagaimana komunikasinya Umar Sampai sekarang ini Umar Alhamdulillah Bisa tetap bertahan dan langgang Gitu loh Ini bagus sekali Belum dijawab Belum Belum Jadi selama 6 tahun ini Kalau di rumah tangga Yang namanya konflik pasti ada kan Pasti Jadi Kalau pengalaman dari saya sendiri sih Kalau ketika dia ada yang ngerasa Enggak nyaman Atau terjadi konflik diantara kita Lebih baik kita diem dulu Oh gitu Cari waktu yang terakhir Diem dulu kita dengerin Ketika itu Kita udah sama-sama gak emosi Dan udah sama-sama dingin Baru kita bicarain Disitu ada jalan keluar Nah Seputangan dulu Sekarang saya mau nanya Sama gantian sebentar Sama istrinya Cori Ini kan banyak nih Kalau kita bicara masalah wanita Kayaknya sih Kayaknya sih yang paling banyak Salahnya Cori deh Enggak Eh gini Orang yang paling banyak bicaranya Berarti banyak kesalahannya Iya benar-benar Tapi kalau misalnya gini Saya justru mau nanya sama Cori Kalau Cori kan memang orangnya Yang to the point Gak suka bilang gak suka Iya iya enggak enggak Mau ini bilang Mau itu bilang Kalau misalnya banyak Ini wanita kan gak semuanya Kayak Cori Ada orangnya Semua segala suatunya tuh Pake kode Nah Seandainya Mau minta dipijitin suaminya Kode-kodenya apa gitu Akhirnya suaminya gak sadar Dimarahin Gampang-gampang gak jelas Gimana menyikapi orang seperti itu Kalau aku memang Dibiasain Ngomong gitu Harus ngomong sebenarnya ya Enggak gak Tapi kadang-kadang ada gitu Ada kadang ego perempuan Itu yang pengennya Dengerti Ada kadang-kadang kayak gitu Kenapa sih gak ngeri Tapi kalau suamiku Ini alhamdulillah Masya Allah ya Dia apapun kayak Makan apa yang gitu Jadi dari aku Kamu maunya makan apa Kamu maunya kemana Enggak aku ngomong kesini Yaudah maunya apa Yaudah apa Jadi aku selalu yang ditanya Gitu Jadi pokoknya awal itu Prioritas utama adalah Maunya mamah ini Babang Kalau anakku ngikut mamah Istrinya gak alak Enggak Enggak Rumah tangganya Istrinya kalah Yang mana sih Suamunya yang mana Suamunya Enggak Enggak Kori Tepu tangan dulu buat Kori Tepu tangan dulu dong Bu Buat Kori Masya Allah Ini luar biasa ya Kalau kita Ini pemirsa yang di rumah Bisa menilai nih Betul Bahwa rumah tangga mereka Luar biasa Betul Karena sosok yang Rumah tangga jadi idolai disini Masya Allah Kenapa Kenapa Sosok laki-laki Menjadi wibawa di rumah Betul Itu laki-laki itu Berwibawa Saya tuh cerewet disini Di rumah Lebih sih Kalau aku di rumah Enggak Pendiam di rumah Istri yang banyak ngomong Jadi gitu Padahal kalau di luar terbalik Aku yang banyak ngomong Istri saya banyak diem Masya Allah Itu karena-kenapa Sudah cukup Itu laki-laki Rumah itu adalah Wilayah istri Betul Iya Suami itu menteri luar negeri Jangan suami Ngo Ini lah semua Ini karamnya Arkanya begini Kenapa saya ada suami Marah jadi repot Nah ini makanya sekarang Kita minta Ustadz Molana Mengkaji lebih dalam lagi Nantinya ini tentang permasalahan ini Tapi Saya senang dengan tadi Apa yang dikatakan oleh Kori Kori itu orangnya Saklek Kadang memang laki-laki itu Dibutuhkan itu adalah Wanita-wanita yang mau berkata langsung Berkata langsung Kalau memang dia seandainya gak suka Bilang gak suka Harus Jangan ngasih kode ya Ini buat pelajaran juga Buat yang di semua Buat saya juga Dia kode Dia jatuh Tapi pas dia jatuh Dia kode mau diangkat Mau dipijitin Mau diangkat Bangun dong Sakit hati sendiri Ya Allah jangan Mendingan ngomong ya Ini pelajaran buat kita semua Buat jam main di rumah Kalau mau dapet ilmu Lebih banyak lagi Jangan kemana-mana Tetap di Selam Itu Indah Orang pacaran di mod Pegangan Oh pegangan Romantis Kalau suami istri Lebih kenceng Pak Ustadz Jangan salah Supaya tidak belanja Sampai jumpa Terima kasih.